Halo ini edisi ini kita agak khidmat tapi agak khusus karena berangkat dari kegundahan hati para dosen lebih ke apa ya kegelisahan membimbing dan menguji itu ya skripsi dan tesis ya kita melihat kami melihat kok ketika menguji atau ketika membimbing judul atau tulisan yang ditawarkan ya ya itu-itu aja gitu karena dari zaman saya kuliah sampai saya jadi dosen itu ya membaca skripsi dan tes itu gak ada bedanya ini kenapa ya kok bisa kayak gini kenapa Rofi ada hal yang sama saya juga merasakan hal yang sama ya seperti semacam kebosanan gitu ya kejenuhan kok tesis dan skripsi tapi kayaknya tidak berbeda jauh jadi saya sepakat sih bahwa apa namanya rasa itu juga 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 saya alami gitu terus kalau mau agak suudan ya barangkali mahasiswa itu merasa ini adalah sebuah monster monster besar momo yang harus kita klukkan gitu sehingga membuat yang bersangkutan ini terus kemudian misalnya misalnya ya males lah kalau membahas tentang skripsi dengan temen-temennya atau menghindari dosen pembimbing ketemu dengan dosen pembimbing kalau misalnya mau papasan di jalan gitu mending minggir aja belok ke tempat lain gitu misalnya. Terus apa namanya temen-temennya juga sudah ada beberapa orang yang lulus dan lain sebagainya membuat apa pressure itu menjadi menjadikan skripsi atau tesis ini monster yang begitu besar gitu kalau-kalau di mana? bisa jadi ketakutan gitu ya atau bisa jadi juga sebetulnya banyak masih satu nggak 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 pede atau takut untuk berbeda gitu jadi pertama dia takut, wah ini udah bagus nggak ya gitu kan karena dia nggak dapet ide misalnya atau dia susah gitu kemudian udah ikut sama kayak yang kakak tingkat aja deh gitu kan sama aja, sama aja lah ide-nya gitu jadi mereplikasi hal yang udah ada dengan udah mengikuti apa yang udah banyak ada gitu jadi kemudian membuat mahasiswa memilih atau mengambil jalan yang lebih mudah bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi tapi apa, oke lah mungkin mahasiswa punya apa ya berbagai macam perasaan ada skripsi atau tesis ini ya tapi kalau dari sisi dosen ya, kami berpikir bahwa kayaknya yang penting untuk ditangkep oleh mahasiswa adalah nilai dari skripsi atau tesis ini sendiri gitu kan bahwa itu bukan sekadar syarat lulus gitu ya oke, walaupun banyak mahasiswa yang menganggap bawa skripsi apa sih ya tesis apa sih yang penting saya hanya ingin lulus saya tau juga nggak ingin apa-apa gitu tapi apa namanya bener juga bahwa mahasiswa kayaknya belum dapet nih apa sense of why maksudnya gini, kalau mahasiswa itu harus invest waktu 6 bulan atau bahkan lebih gitu ya untuk melakukan penelitian kan pengennya investment itu untuk long term gitu kan betul long term, nggak sekadar cuma yang penting lulus gitu kan artinya apa bahwa kenapa harus melakukan tesis atau skripsi itu jadi harus dipahami gitu betul, sementara di luar gangguan ada banyak, ada Netflix, ada crash landing on you dan lain sebagainya jadi apa namanya, mahasiswa mungkin perlu apa namanya perlu mendapatkan semacam insight barangkali ya bahwa apa sih sebetulnya nilai dari sebuah tesis atau skripsi yang nggak dapet gitu nah kalau apa kita kan juga dulu pernah mahasiswanya apa ya kira-kira value yang kita bisa share ke teman-teman atau mahasiswa semuanya kita dengan membeli skripsi atau tesis kalau pengalaman saya pribadi adalah bahwa skripsi atau tesis itu sebetulnya sangat instrumental dia mempunyai nilai yang begitu besar untuk karir di masa depan entah itu mau menjadi praktisi atau mau menjadi peneliti atau misalnya mau ambil studi lanjut dan lain sebagainya cuma masalahnya mahasiswa kan mungkin belum dapat sense ini ketika masih menjalani proses itu sense itu bahwa akan diperoleh ketika yang bersangkutan nanti akan misalnya daftar S2 kemudian harus diminta untuk mengisi personal statement atau CV pernah melakukan publikasi atau tidak dan lain sebagainya tapi ketika yang bersangkutan itu ternyata punya skripsi yang bagus bahkan mungkin pernah dipresentasikan dan lain sebagainya yang bisa ditampilkan di CV dan lain-lain ketika yang bersangkutan akan mendaftar beasiswa atau mendaftar ke S2 itu kan menjadi beginning position yang lebih tinggi gitu tentunya kalau kita bicara value ya susahnya itu tuh, susahnya bahwa kita nggak tahu nilai sesuatu itu sampai itu udah kita nggak melewati sesuatu itu kalau tadi misalnya harus daftar S2 atau apa kemudian eh kok ternyata skripsinya gitu ya kok kurang bagus terus nggak seadanya itu kan itu udah kelewat gitu kan dan lagi sama-sama lagi Mereka yang melihat bahwa skripsi atau tulisan kuliah itu bisa punya nilai hidup yang tidak hanya untuk selesai kuliah aja atau ke depan mereka akan lebih positif diuntungkan betul kalau saya sih melihat ini kalau kita melihat skripsi ya bagi titik akhir dari kuliah itu titik dimana kita berusaha berpikir secara independen gitu ya artinya nilai dari skripsi itu ya akhirnya adalah bagaimana kita menunjukkan bahwa kita bisa berpikir secara logis Dan apa yang kita tuliskan bisa kita bertanggung jawabkan Karena ini yang kemudian banyak mahasiswa Enggak terbiasa untuk mempertanggung jawabkan Apa yang dituliskan Deskripsi itu kan esensinya itu ya Cuma kita nulis Kita nulis Melakukan pelitian, metode Menunjukin gimana caranya Sebenarnya enggak ada yang susah di deskripsi Asal kita bisa mempertanggung jawabkan Kenapa sih kita melakukan itu Habis dari mana Berarti deskripsi itu Atau tesis itu bukan semata-mata buah tulisan Tapi juga buah pikiran Buah pikiran Yang menurutnya dipenanggung jawabkan Karena mungkin di tulisan yang bukan Model skripsi atau tesis Lebih aman Kita nulis bisa lebih asal Di korang itu bisa lebih lepas Kalau kita bicara di akhir Ini kan kita berusaha Jujur dengan tulisan kita sendiri Kita nulis Sebenarnya kita bisa menunjukkan sumber-sumbernya Terus kita berbikirnya rockies atau enggak Guntet atau enggak Itu kan kelihatan di sana Jadi untuk proses belajar Sebenarnya mungkin bisa jadi Kalau dalam proses kuliah itu enggak Apa ya Enggak dapat apa-apa Di skripsi ini lah ya Menjadi Jadi apa ya Final Final git lah Jadi semacam kawasan Dibuka ya Kalau Anda bisa melalui itu Itu ya berarti Anda sudah bisa dipandang sebagai orang yang berpikir mandiri Sudah ya bang Kita bicara intelektual Karena Anda sudah mampu Kemudian memilah-milah Salah itu kalau di skripsi Bacaannya harus banyak Dan enggak semua bacaan itu punya kredibilitas yang sama juga Bagaimana memilih itu Itu juga jadi salah satu value lah Dari proses itu Berarti penulisan skripsi atau penulisan tesis itu kan Boleh dibilang semacam eksersis bagi manasiswa Untuk memanami fenomena yang ada di dunia Atau di lingkungan bisnis misalnya Dengan pendekatan yang ilmiah ya Dengan pendekatan yang sistematis Dengan metodologi yang jelas Dengan literatur yang relevan Yang baik dan seterusnya Dan mungkin esensi itu yang kayaknya belum dapat Ketika yang bersangkutan menjalani proses kekuliahan Maksudnya terlepas nanti mau jadi Akademisi atau praktisi Proses karya tulisnya akhir ini Itu sekali lagi adalah bentuk Kita menulis yang bertanggung jawab Jadi tolong kedisiplin itu akan nampak di sana Dosen-dosen pemuji masalah itu bukan Fundamentannya adalah Bagaimana Anda bisa mempertahankan Kenapa namanya kaya defense gitu ya Anda ya harus memperlancaman itu Akan jadi masalah kalau kita melihat indikasi Implagiarisme misalnya itu jadi masalah berat Dan menyambung soal instrumental value of Tesis atau skripsi tadi Saya pikir itu relevan banget ya Karena mahasiswa kan kita nggak tahu Nanti karir di masa depan akan jadi apa Kalau yang bersangkutan menjadi public figure Menjadi pejabat, menjadi pengambil kebijakan Terus kemudian skripsi atau tesisnya kan menjadi barang publik Disimpan di perpustakaan, di repository Bisa diaksisi apa saja Jejak digitalnya ada gitu Terus kemudian kalau netizen yang budiman ini kemudian melihat Kok tesisnya kayak gini Kok skripsinya kayak gini itu kan akan menjatuhkan nama baik yang bersangkutan gitu Cuma hal-hal semacam ini kan belum terasa Ketika yang bersangkutan menjalani Cuma sekian tahun ke depan Ketika yang bersangkutan ini sudah dalam posisi-posisi yang tinggi Maka dilema-dilema itu pasti akan terasa ya Benar, jadi kita sih pengen ngajak sama semua untuk memikirkan 10 tahun-20 tahun ke depan dari tulisan itu Sehingga melihat value-nya ini gak sekadar lulus aja Gak selalu lulus aja Tapi ada peninggalan jajah, masterpiece lah Yang akan Anda tinggalkan gitu Benar, minimal banget Jangan membuat malu diri sendiri Syukur tidak membuat malu dosen pembimbing Kalau Anda menghormati Kalau teman-teman mahasiswa menghormati dosen pembimbingnya Juga kalau teman-teman mahasiswa menyayangi kampus kita tercipta ini Ya, jaga nama baiknya dengan cara membuat tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan ya Mungkin itu dari titik kuncinya ya Dari pertanggungjawaban itu ya Karena kalau itu ada miss nanti antara diri sendiri yang malu Atau memalukan orang lain juga Memalukan orang lain atau memalukan institusi Belum lagi kalau sudah nikah kemudian anaknya melihat skripsinya bapaknya gitu kan Kemudian diketahuan sama anaknya juga kekenaan Oke mungkin itu ya Semoga cukup menggedor nih Daya apa ya Imajinasi teman-teman semua Ketika mau menulis skripsi Al yang lebih dalam Bagi sekadar tulisan yang ada di atas petas Dan mungkin nanti kita bisa sambung ke seri-seri yang lain kali ya Betul Kita akan buat ini seri khusus-khusus untuk penulisan karya pembimbingnya Oke gitu Pak Nopi Oke saya ingat ketemu lagi mungkin di episode berikutnya Ciao Ciao